Hai assalamualaikum selamat datang di channel Feby Wincai Di video kali ini seperti biasa aku mau kasih ide jualan yang pedas-pedas lagi Enak dan pastinya gurih abis Mau tau gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya? Langsung aja yuk kita bikin sama-sama Oke sekarang kita mulai masak ya Siapkan pan terus masukkan minyak sekitar 200 ml Terus aku masukkan bawang putih cincang Ini aku pakai sekitar 100 gram Kalau teman-teman mau 50 gram juga boleh banget Ini aku bikin banyak karena untuk stok Masaknya di api yang sedang aja Sampai nanti dia berubah warna menjadi agak kuning gitu Nah warnanya seperti ini kuning Tapi tidak coklat ya Kalau udah begini ini udah bisa diangkat Jangan tunggu sampai dia warnanya kuning kecoklatan Karena nanti pas diangkat dia masih mengalami perubahan warna Kalau terlalu coklat nanti takutnya dia gosong dan juga pahit Sekarang bawang putihnya bisa disaring Pisahkan antara bawang putih goreng dan juga minyaknya Nanti minyaknya ini bakalan kita pakai Nah ini penggorengan bekas tadi menggoreng bawang putih Masukkan 1 sendok makan minyak bawang putih yang tadi Terus sekarang masukkan ebi Ini beratnya sekitar 70 gram Ebinya ini sudah direndam dengan air panas sekitar 1 jam Terus ini aku chopper atau aku cincang kasar Biar nanti masih ada teksturnya ya Ebinya sudah setengah kering dan juga sudah harum banget Sekarang waktunya kita masukkan bengkoang Ini bengkoangnya sudah diparut dan sudah dicuci bersih Beratnya sekitar 1 kilogram Ini aku masukkan semua aja langsung Aduk sampai merata dan masak Sampai bengkoangnya ini layu dan sedikit berubah warna Menjadi agak kuning Kemudian baru bisa di seasoning Pakai garam, gula, sedikit penyedap Kalau mau skip penyedapnya juga boleh banget Kalau mau ditambahin boleh tambahin sedikit aja Aduk merata Kemudian tambahkan dengan bawang putih goreng Sekitar 2 sendok makan atau 1,5 sendok makan Aduk kembali sampai nanti dia tuh bener-bener agak kering gitu ya Atau kandungan air dalam bengkoangnya ini menyusut Kalau udah ini bisa diangkat dan disisihkan Sekarang aku mau bikin untuk bahan sambalnya Ini ada 1 buah cabai merah besar Kemudian ada 2 siung bawang putih 3 buah cabai merah keriting Dan sekitar 10 buah cabai rawit merah Tambahkan air secukupnya Kemudian direbus sampai layu Ini sudah direbus Sekarang aku mau haluskan pakai blender Langsung aja masukin semua bahannya dan juga air rebusannya Lalu di blender sampai halus Jadinya seperti ini Masukkan lagi ke dalam pan Lanjut ini sambalnya mau dimasak lagi Masak sambalnya pakai api kecil aja Kemudian bisa disisening pakai gula, garam dan juga sedikit kaldu jamur Nah kalau udah mendidih sambalnya bisa ditambahkan dengan cuka masak Aku pakai 2 sendok makan cuka Jangan lupa buat dikoreksi rasanya Kalau udah pas bisa disisihkan dahulu Nah bahan isian sudah selesai Sambalnya juga sudah Sekarang kita bikin untuk kulitnya Ini ada 250 gram tepung beras Masukkan langsung ke dalam pan Tambahkan dengan tepung tapioca sebanyak 3 sendok makan Masukkan air sebanyak 375 ml Kemudian masak di api sedang cenderung kecil Sampai nanti larutan tepungnya ini menggumpal Tambahkan juga dengan minyak bawang putih Sebanyak 2 sendok makan Kemudian aduk kembali Sampai nanti tepungnya menggumpal ya Nah kalau udah mengental seperti ini Adonan tepungnya Ini bisa dimatikan Api kompornya terus disisihkan dulu ya Kemudian ini aku sudah siapkan alas meja Atau alas kerja ya Yang sudah ditaburi dengan tepung tapioca Kemudian adonan tepungnya Ditaruh atau diletakkan di atas Alas kerjanya ini atau di meja Kemudian ini selagi masih panas Aku mau adoni ya Biar nanti dia jadinya tuh Kalis gitu adonannya Bagus lembut Kalau teman-teman gak kuat ya Dengan panasnya teman-teman bisa pakai Sarung tangan gitu Atau ditunggu sampai dia agak hangat sedikit Baru diadoni atau diuleni kayak gini Adonannya sudah kalis seperti ini Sudah lembut banget Terus ini mau aku bagi dulu Menjadi dua bagian ya Adonannya ini Nah yang satu bagiannya ini mau aku simpan Terus aku tutup pakai kain bersih Biar gak kering Nah ini yang satu adonannya lagi Aku gilas memanjang Terus aku bagi kecil-kecil Selanjutnya ambil satu bagian kecil Terus bisa dipipihkan Atau bisa digilas Memakai rolling pin Kayak begini ya Sampai dia tipis kulitnya ini Terus bisa teman-teman cetak Disini aku cetaknya pakai Tutup susu kayak gini ya Kalau mau gak dicetak juga bisa sih Sebenernya cuma ini Aku biar rapi aja Nah sisanya ini Bisa disimpan Terus nanti bisa dibentuk gitu Nah jadinya kayak gini Atau teman-teman gak punya gilingan kayak gitu Teman-teman bisa bentuk pakai tangan Ambil satu bagian Terus bulatkan Nah terus dipencet-pencet aja Sampai dia tuh pipih kayak begini Kalau udah cukup tipis kayak begini Kemudian ini mau aku isi ya Pakai adonan yang tadi sudah kita bikin Ini adonan bengkuang dan juga ebi Isikan secukupnya Terus tinggal dipencet-pencet bagian pinggirnya Seperti ini jadinya Terus ini dilakukan sampai semua habis adonannya Kemudian aku sudah siapkan panci kukusan Terus dilapisi dengan daun pisang Kemudian diolesi dengan minyak bawang putih Supaya gak lengket Terus tata satu persatu adonannya Ini namanya coipan ya Nah kalau udah ditata di atas kukusannya Ini aku baru setengah aja Karena gak cukup kukusannya kecil Terus bisa dimasak atau dikukus Selama kurang lebih 15 menit Nah tandanya coipannya sudah matang Kulitnya tuh sedikit agak transparan kayak begini Lanjut bagian atas kulit coipannya ini Bisa dioles lagi dengan minyak bawang putih Biar dia tuh harum dan juga Tidak menempel satu sama lain Nah ini coipannya sudah bisa dipindahkan dulu Kedalam piring atau ke wadah lain Selanjutnya bisa dilanjutkan Mengukus sisa coipannya Tambahkan dengan bawang putih goreng Yang tadi di awal sudah kita goreng ya Secukupnya aja Ini untuk menambah rasa dan juga aroma yang enak Terus tinggal disajikan dengan sambal yang tadi sudah kita bikin Kalau teman-teman mau jual Sambalnya ini bisa diletakkan Atau bisa diisi ke dalam plastik es kayak begini ya Diisi secukupnya aja sambalnya Nah kalau coipannya mau dijual Ini teman-teman bisa pakai packaging Mika seperti ini Tinggal disikan aja coipannya sebanyak 4 buah atau 4 pieces Tambahkan dengan bawang putih goreng sebagai topping di atas coipannya ini Dan juga jangan lupa masukkan sambalnya Ini siap untuk dijual Nah gimana gampang kan bikin coipannya Asal diikutin step by stepnya Dan jangan di skip-skip Pasti bakalan berhasil Dan anti gagal Ini berasal dari Pontianak Ini enak banget Rasanya gurih dari ebi Terus juga ada sedikit rasa manis dari bengkuangnya Dan sambal yang super pedes Serta wangi bawang putih yang enak banget Pokoknya teman-teman wajib coba Dan jangan lupa ini untuk ide jualan Pasti laris manis banget Makasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga suka ya sama video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya